Intro Halo semuanya Jadi untuk video hari ini aku ngebuat look ini Yang aku mau kasih buat kalian Kasih Maksudnya aku mau buat look ini untuk kalian yang mau Ngerayain hari lebaran Dan aku mau bilang selamat hari lebaran Buat kalian yang ngerayain Jadi aku buat look ini Kalau misalnya kalian pengen nyari-nyari look gimana Untuk nanti lebaran Kalian bisa coba look ini Kalian aja membantu Ayo kita mulai Jadi pertama aku mulai dari alis dulu Aku mulai dari daerah mataku Dan ini aku pake millennial brow gel aku Dan untuk ngebentuk Lambut alisnya aja Terus abis itu aku pake Pencil alis dari Maybelline Ini yang fashion brow pencil Aku pakenya yang warna dark grey Oh iya aku lupa bilang Kalau look ini itu semua Drugstore products Jadi semua makeup yang gak mahal Aku pake semua drugstore products Jadi yay Dan aku akan taruh semua produk-produk yang aku pake Di description box Kalau misalnya aku lupa ngomong atau apa Kalian bisa cek di bawah Dan karena aku gak punya eye primer dari drugstore Aku pake Concealer aku Ini yang Maybelline H rewind Aku pake di eyelids aku Karena ini gak creasing sama sekali di aku Jadi works perfectly juga Buat untuk jadi primer Jadi aku blend pake tangan aku Terus akan aku set pake bedak aku Biar Gampang dan gak lengket Jadi gampang ngeblend Nanti aku kalau pake shadow Ini aku pake dari city color Ini yang contour and define Dan aku pake warna Bronzernya untuk decrease aku Ini pake brush dari Masami Suko Yang 38 blending brush Dan aku pake itu sebagai warna transisi Decrease aku Abis itu aku akan pake Cream eyeshadow Ini dari NYX Jumbo Eye Pencil Yang warna Ice Mocha Dan aku pake Di eyelids aku Sebagai jadi base aja Buat nanti warna yang aku akan taruh di atasnya Dan aku blend pake jari aku Abis itu aku akan pake Eyeshadow Quad Dari Wet n Wild Ini yang Walking on Axial Kalau gak salah Dan aku pake warna yang tengah Yang warna brown Yang warna bronzy Namanya disitu crease Jadi sebenernya harusnya dipake untuk crease Tapi karena warnanya shimmer Aku gak mungkin pake di crease aku Aku gak suka Jadi aku pake untuk warna eyelids aku Dan aku suka banget warnanya Apalagi di atas Jumbo Eye Pencilnya NYX Jadi warnanya pop banget Dan abis itu Aku akan pake warna yang contour Dan aku akan pake di crease aku Pake brush yang lebih kecil Buat ngeblend eyeshadow yang di lips tadi Dan biar crease aku Warnanya agak lebih gelap aja Biar lebih keliatan kayak ada Apa ya Ada kayak depth gitu Di bagian kelopak mata akunya Dan aku akan blend lagi Pake brush yang sama Tanpa produk apapun Buat ngeblend harshline saja Dan aku akan pake warna brow bone-nya Di brow bone aku Untuk ngehighlight Abis itu aku akan move on ke muka aku Dan aku udah ngelembapin kulit aku Pake Wardah Aloe Vera Favorit aku Terus aku akan ngeprime muka aku Pake monistat Biar muka aku lebih smooth Terus aku hari ini nyoba foundation baru Ini dari Makeover Yang Makeover kayaknya cuma satu deh foundationnya Aku pake warna Tunggu Warna Zero to pink shade Dan aku pake di Foundation brush Dari Real Techniques Ini yang Buffing brush Terus aku pake di seluruh muka aku Untuk concealernya Aku pake yang H-ray wine tadi Di bagian bawah mata aku Dan di center muka aku Untuk ngehighlight muka aku Terus kalo tadi yang LA Pro concealernya Itu aku pakenya Di sekeliling hidung aku aja Buat ngeconceal Kemerah-merahan Di sekeliling hidung aku Karena kalo misalnya pake yang H-ray wine itu Warnanya lebih terang dari kulit aku Jadi malah ke highlight Jadi aku pake yang LA Pro Itu pake warnanya yang Natural Oh ya dan disini Aku ngeblend Concealernya Pake Ini tuh brush dari Real Techniques Oh my god Aku lupa Dari Real Techniques Yang contour brush Dan aku suka untuk ngeblend Concealernya juga Karena bentuknya Abis itu aku blend lagi Foundation sama Concealernya Pake Real Techniques Sponge aku Biar lebih Apa ya Lebih kata natural aja Dan aku akan nge-set semua Makeup aku Pake Bourjois Healthy Mix Powder Ini yang warna 52 Vanille Ini aku pake Real Techniques Contour brush Dan aku akan pake City color palette yang tadi lagi Untuk nge-contour Muka aku Tapi aku pake Warna bronzer Untuk nge-contour Karena warnanya agak Lebih ashy Kayak mereka salah Tulis apa gimana Aku ngerti Dan aku akan pake Warna contournya Nanti untuk nge-bronze Muka aku Karena aku lebih suka Kayak gitu aja Terus ini aku pake brush Dari Sephora Ini yang Aku lupa Nanti aku taro di bawah Pokoknya dia kayak Contour brush gitu Dan aku akan Contour cheekbones aku Hidung aku Dagu aku Karena dagu chin Terus abis itu Aku akan pake blush Ini dari Milani Ini yang Rose Blush Warna Tea Rose Dan aku kan pake Warna contour Yang ada di city color Tadi Untuk nge-bronze Muka aku Ini pake Real Techniques brush Yang Multi-test brush Kalo gak soal Nama warnanya Namanya Abis itu Aku akan nge-highlight Muka aku Dan ini aku pake Bronzer Tapi ini bukan bronzer Sama sekali Ini dari city color Yang shade sunrise Dia agak kayak Pinky bronzer gitu Tapi Bagus sih untuk highlight Dan di kulit aku Gak terlalu gelap Jadi aku pake untuk highlight Abis itu Aku akan selesain mataku Dan aku pake aligner Ini gel aligner Dari L'Oreal Tapi aku pake Bener-bener tipis banget Biar ngasih definisi aja Aku gak mau keliatan Kayak aku pake aligner Biar nanti Pas aku pake Bulu mata palsunya Gak keliatan Ben bulu mata palsunya Ini aku gak Tidak line mataku Pake LA Girl Aligner Yang warna black Dan aku nge-jepit Bulu mata aku Aku pake Masker dari Maybelline Yang warna ungu Ini yang falsis Untuk jadi base Buat bulu matanya Dan untuk bulu mata Jadi ini aja Untuk look hari lebarannya Semoga kalian suka Dan semoga Bermantu Semoga cukup Simple juga Untuk kalian recreate Jadi sekali lagi Aku mau ngucapin Selamat hari lebaran Buat kalian yang merayakan Jangan lupa kasih like Video ini Dan subscribe ke aku Jadi sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya Sampai jumpa